Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai Satria Piningit dan Imam Mahdi adalah sosok yang berbeda Ratu Adil yang sewaktu masih disembunyikan adalah Satria Piningit dan ketika muncul disebut Ratu Adil Sedangkan Imam Mahdi adalah sosok yang nantinya menjadi halifah seluruh umat Islam di dunia menjelang datangnya hari kiamat Ratu Adil atau Satria Piningit menurut analisis kami bukanlah Imam Mahdi karena kemunculan Satria Piningit di Nusantara hanyalah untuk membenahi Nusantara yang rusak bukan membenahi seluruh dunia Sedangkan Imam Mahdi kemunculannya di negeri Syam yang terletak di negara Syria, Palestina, Libanon dan Yordania Ratu Adil atau Satria Piningit hanyalah memakmurkan seluruh rakyat Nusantara Sedangkan Imam Mahdi memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat di seluruh dunia yang mau berjuang bersama Imam Mahdi Analisis kami kemunculan Satria Piningit di Nusantara lebih dahulu dan tertaut cukup jauh Dengan kemunculan Imam Mahdi di negeri Syam Menurut kami bangsa Nusantara saat dipimpin oleh Ratu Adil atau Satria Piningit akan berjaya Sekali lagi sebelum nanti datang akhir zaman atau hari kiamat Menurut sumber kami yang seorang indigo yang mempunyai kelebihan dapat melihat kejadian di masa Depan menjelaskan bahwa kemungkinan besar pada tahun 2045 akan muncul Satria Piningit Jika saat ini sudah tahun 2019 pada tahun 2045 mendatang berarti tinggal 26 tahun lagi akan Muncul seorang Satria Piningit yang akan membuat Nusantara jaya seperti pada masa kerajaan Majapahit di masa Raja Hayamuruk atau Kerajaan Mataram Islam di masa Raja Sultan Agung Menurut sumber kami yang seorang indigo menyebut bahwa sosok Satria Piningit atau Ratu Adil Tersebut masih tahap seleksi alam Bisa jadi nantinya kalian, keluarga atau orang terdekat kalian yang nantinya akan menjadi Satria Piningit Ciri-ciri akan munculnya Satria Piningit yakni ketika umat beragama jauh dari agamanya Moral manusia telah hilang dan disusul dengan bencana alam yang silih berganti mengguncang bumi Nusantara Sudahkah kalian siap dengan datangnya zaman Goro-Goro yang adalah salah satu tahap Yang harus dilalui Nusantara sebelum kemunculan Satria Piningit atau Ratu Adil pada tahun 2045 Dia kini tepat pada satu abad kemerdekaan Indonesia Satria Piningit atau Ratu Adil muncul Membenahi Nusantara yang terkuru karena bencana Goro-Goro atau hancur di zaman Edan Prediksi sumber kami yang indigo setelah kami mencari referensi lain ternyata ada benarnya Karena Rasulullah bersabda akan muncul seorang halifah setiap 100 tahun Munculnya halifah terakhir di Nusantara yakni Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang Memerdekakan Indonesia dari penjajah Jika dikalkulasi tahun 1945 ditambah 100 tahun yakni tahun 2045 akan muncul halifah pemimpin Nusantara yang akan membawa Nusantara berjaya Tugas seorang halifah yang di Jawa dikenal dengan Satria Piningit adalah mengembalikan iman Yang telah luntur atau telah hilang atau menghilang dari dada kaum muslim agar iman kembali Lagi kepada pemiliknya dengan cara yang sebaik-baiknya Meskipun cukup banyak orang indigo yang meyakimi Satria Piningit atau Ratu Adil muncul pada tahun 2045 Namun bisa saja kemunculan Satria Piningit atau Ratu Adil bisa lebih cepat atau Lebih lambat karena semua tergantung dari kehendak Allah Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada informasi yang keliru kami memohon maaf Hanyalah Allah yang maha benar dan hanya Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini